Tribuners Tanah Papua memiliki beragam keindahan yang mampu memanjakan wisatawan, termasuk Kampung Arborek Distrik Neos Manser Raja Ampat Tribuners. Kampung yang satu ini menyimpan kekayaan alam melimpah, baik dari darat hingga ke perairan. Selain alamnya yang indah, warga di Kampung Arborek juga sangat ramah terhadap setiap wisatawan Tribuners. Dan untuk melihat detail keindahan di sana, rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat akan melaporkannya untuk Anda. Silahkan rekan Safwan. Ya baik, Ariska dan juga Tribuners dimanapun Anda berada, hari ini dapat saya kabarkan dari Kabupaten Raja Ampat, Provinsi Papua Barat, bahwasannya Raja Ampat dan juga Tanah Papua tidak hanya bercerita terkait dengan ekosistem alam baik di darat saja begitu, Tribuners. Nah untuk Raja Ampat sendiri ada sebuah pulau yang namanya Pulau Arborek ataupun Kampung Arborek sendiri menyimpan banyak sekali keindahan alam baik di laut maupun di sekitar perkampungan Arborek itu sendiri. Nah Ariska dan juga Tribuners dapat saya laporkan juga bahwa Kampung Arborek ini sendiri merupakan sebuah kampung musata yang telah ditetapkan oleh Menteri Pariwisata Sandiaga Uno sebagai salah satu kampung musata yang ada di Indonesia dan satu-satunya yang ada di Provinsi Papua Barat. Nah Kampung Arborek ini sendiri menjadi sebuah rekomendasi bagi kami di Papua Barat untuk kawan-kawan Tribuners dimanapun Anda berada yang ingin berkunjung ataupun menikmati suasana libur. Nah mulai dari Bibir Pantai hingga ke dalam Kampung Arborek sendiri menyimpan banyak sekali keindahan-keindahan baik keindahan terumbu karang, ikan dan juga hingga budaya dan kuliner. Nah ketika kita singgah di tambatan perahu ataupun jembatan di depan Kampung Arborek itu sendiri kita langsung disambut oleh ikan-ikan dari berbagai jenis dan terumbu karang dari berbagai jenis. Nah tidak hanya itu, di Kampung Arborek sendiri ketika pada musim tertentu sebagai wisatawan dan juga sebagai pengunjung di Kampung Arborek juga dihibur oleh ikan lumba-lumba yang setiap kali, setiap hari, setiap sore menjelang malam mereka bermain di depan dermaga Kampung Arborek itu sendiri. Selain itu dari jarak kurang lebih 300 hingga 600 meter dari pasir Pantai Arborek ke tengah laut ada hidup segerombolan-segerombolan ikan pari manta yang mana ikan pari ini merupakan simbol ataupun ikon dari Kabupaten Raja Ampat itu sendiri. Nah sehingga untuk Ariska dan juga tribuners yang ingin berkunjung ini Arborek merupakan sebuah rekomendasi bagi Ariska dan juga tribuners yang ingin menikmati libur akhir pekan begitu. Selain itu di Arborek ini sendiri ada beberapa fasilitas yang mereka sediakan mulai dari fasilitas speedboot, terus ada guide, kemudian ada beberapa fasilitas lain seperti pakaian renang hingga kacamata dan peralatan renang lainnya begitu. Nah pada Kampung Arborek ini sendiri setelah ditetapkan sebagai ditetapkan sebagai kampung usaha saat ini mereka telah mengurus sebuah peraturan kampung yang mana mengikat setiap warga yang ingin berkunjung ke Kampung Arborek ketika misalkan melanggar ketentuan itu maka mereka diberikan denda. semisal ketika kita ingin berkunjung ke Kampung Arborek kita dilarang untuk merusak karang baik yang ada di laut maupun yang ada di pesisir pantai. Nah tribuners dimanapun Anda berada selain itu dapat saya laporkan juga bahwa hingga saat ini mulai berdatangan beberapa wisatawan baik wisatawan lokal maupun wisatawan mancanegara setelah negeri Raja Ampat dilanda oleh COVID-19. Nah mereka berharap setelah mulai ramainya pengunjung ke Kampung Arborek itu sendiri pengunjung lokal baik dari Kota Sorong maupun dari Jakarta semisal Ariska dan teman-teman tribuners bisa ikut langsung berkunjung ke Kampung Arborek Kampung Wisata di Provinsi Papua Barat. Begitu Ariska. Baik terima kasih rekan Safwan Raharusun dari Tribun Papua Barat Dan tribuners ada pula wawancara dengan Deni Mambrasar Koordinator Penjaga Durmaga Arborek. Berikut liputannya untuk Anda. Kalau di sana langsung sewa. Oke. Sewanya berapa? Kalau yang mungkin yang tadi saya bilang senolkin dengan maskernya langsung Rp50.000. Rp50.000 ya per orang? Ya per orang. Oke baik. Ini apa harga yang masih cukup murah ya. Mungkin harapan kepada masyarakat Indonesia ataupun masyarakat dunia bagaimana untuk berkunjung ke sini Pak? Jadi saya sebagai syarikat Kampung Arborek ingin menyampaikan kepada mengharapkan kepada seluruh pengunjung yang mau berkunjung ke Kampung Arborek baik yang ada di Mancanegara maupun Indonesia jangan takut jalan-jalan Kerajampat maupun dalam hal ini Arborek. Hanya Bapak, Ibu siap tangguan karena perjalanan Kerajampat tidak mahal. Semuanya sudah ada ya? Semuanya sudah tersedia di Arborek baik makan, minum, tinggal penginapan dalam hal ini homestay Bapak, Bapak, Ibu menginap ada homestay yang ada sudah tersedia di Arborek dan alat snorkeen sudah tersedia di Arborek dan alat diving sudah tersedia di Arborek tinggal di kepada Bapak, Ibu siapkan uang Oke, baik dari Kampung Wisata kami sebagai masyarakat Kampung Arborek sangat bergumuli sangat berterima kasih kepada para pejuang pariwisata yang ada di Indonesia maupun atau negara ini yang merespon di Kampung Arborek sebagai Kampung Wisata dan Arborek masyarakatnya sederhana masyarakatnya ramah masyarakatnya siap sambut dan menerima siapa saja yang ada datang terima kasih sudah nonton jangan lupa like subscribe dan share ya selamat menikmati selamat menikmati